Intro Kali ini misteri asal-usul nama Depok Jangan lupa untuk selalu di like, komen, subscribe, dan share sama loncengnya dibunyiin ya Wahid isnain samus arbao, 4, 3, 2, 1 Back on my channel Bang Kiwil, channelnya Orang Pinjiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minat motor listrik dan sepeda listrik kunjungi sorum tangkas motor listrik Depok 2 Sorum resmi jaminan servis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiwil niblak lagi aja, niblak lagi baik Nah, ini anggal 27 April 2024 Bertepatan dengan Hadi Jadi ke-24 Kota Depok Maju, sukses, berkah buat Kota Depok Tercinta Bang Kiwil Sangat bangga menjadi warga Kota Depok Apalagi emang dari Brojol udah di Depok Mari kita bersinergi membangun Kota Depok Khususnya buat NT, warga Depok, semuanya Berkah-berkah buat warga Depok Amin ya robbal alamin Kalau nama-nama kantor kecamatan, Mbak Beji Cang tau gak? Di Depok, ada berapa kantor kecamatan di Depok? Limong Beji Terus? Bondok Cina Bondok Cina Bondok Cina tuh nama kelurahan Kudung, iya Oh gitu ya Oke, Makasih Beji Jadi ada 11 Beji Ngomongin Depok Depok ini kota kecil Yang punya keunikan-keunikan Bahkan cukup fenomenal Ya kita tahu Kampus Universitas Indonesia Kampus ternama Ada di Kota Depok Sampai cerita Buto Ijo, Babi Ngepet Juga ada di Depok Sampai cerita artis kita Mpok Ayu Tingting Orang Depok Nah Sampai COVID Orang yang pertama kena COVID 19 Warga Depok Terlepas dari Unikan dan berbagai fenomenalnya Kita warga Depok Tentu Harus punya antusias Gimana caranya Depok Menjadi kota yang Aman, nyaman, tentram Dan sejahtera Khususnya kita dukung Pemerintah kita Wali kota kita Siapapun pemimpinnya Kita dukung Buat ngemajuin kota Depok Nih, mau nanya nih Kalau kecamatan di Depok Ada berapa Depok? Ada satu Kecamatan Nah, ngomongin Hari jadi kota Depok ke-24 ini Depok yang terdiri dari 11 kecamatan 63 kelurahan Itu Asal Muasal nama Depok sendiri itu Ada beberapa versi guys Yang pertama Ini terkait dengan sejarah Kerajaan Pajajaran Dimana waktu itu Di tahun-tahun 1020 Masehian Sampai 1500 Masehian Ini Ada cerita Prabu Siliwangi Ceritanya lagi Jalan-jalan nih Entah lagi gabut Atau apa Jalan-jalan ceritanya Ke kota Depok Ketemu Ameh kali Ciliwung Kotanya enak Tempatnya enak Asri Akhirnya itu Prabu Siliwangi Ngedeprok Sambil mandangin sungai Ciliwung Begonos ceritanya Akhirnya dari kata Depok Itu menjadi Depok Ini versi Yang ada kaitannya dari Kisah Prabu Siliwangi Yang mampir ke Depok Yang ada kaitannya pokoknya dengan Kerajaan Pajajaran Entah kanu Terus Ada cerita Yaitu Kesultanan Banten Sultan Agung Tertayasa Bersama Pangeran Purba Itu mau ngelakuin perjalanan ke Cirepon Mampir dulu Di daerah Depok Tepatnya di daerah Beji Nah pas Sang Pangeran Purba Melanjutkan perjalanan ke Cirepon Itu ada Pengikutnya yang bernama Mbah Wujud Yang netep di Depok Akhirnya Malah ada petilasannya Di daerah Beji Yaitu petilasan Mbah Wujud Beji Yang berada di kawasan Makam Keramat Beji Itu sejarah yang kedua Jadi Mbah Wujud Ngebangun Pak Depokan Itu Artinya Pertapaan ya Bahasa Sunda Pak Depokan Pertapaan Nah dari kata Pak Depokan ini Menjadi kata Depok Asal-usul Nama Depok Yang Kedua Nah Ada lagi Akronim kata Depok Itu muncul di tahun 1950-an Oleh orang-orang Depok Yang ada di Belanda Ini ada kaitannya Dengan Tuan Cornelis Castellain Yang emang punya Koloni Di wilayah Selatan Jakarta Termasuk Depok Malah Bang Kiwir Pernah bikin konten Depok itu dulu Pernah menjadi Republik Punya Presiden Dewi Makanya Tontonin Pantengin Channelnya Bang Kiwir Longokin tuh Kontennya Yang udah pernah Bang Kiwir Tampilin Nah Jadi Akronim Kata Depok Itu muncul Di tahun 1950-an Oleh kalangan Orang-orang Depok Yang ada di Belanda Depok Nah ini Lihat nih Bang Kiwir Kali bisa bahasa Belanda Oke guys Bang Kiwir Udah datang Udah nebak Di salah satu warga Depok Bapak Atau Mister Enan Panbronkos Panbronkos apa Panbronkos Basic kari ah Bronkos Nah ini dia Bapak Enan Panbronkos Panbronkos Thank you So You wonder why I wrote this History Of Dutch Sold I wrote this book Because I find it Very important To think about War Of Dekolonization Of Indonesia Indonesia Medeka The Dutch Did not want it Today The Dutch People like me Who were born After this war Cannot understand Why Why Are the Dutch People at that time Terkait Depok Menjadi Negara Negara Republik Punya Presiden Dewek Ampe 4 malah Presidennya Itu Pembusat pemerintahnya Ada di Kawasan Depok Lama Nah itu rumah sakit Harapan Adalah rumah sakit Tua Yang dulu jadi Pusat pemerintahannya Oke Begono guys Ya Sejarah emang kita gak bisa lupain Salah satunya Seperti Jembatan Panus Yang cukup dikenal Itu masih ada Kaitannya Dengan Rumah Tua Pondok Cina Yang dibangun oleh Belanda Nah Longokin tuh Udah pernah Bang Kiwir Buat kontennya Longokin rumah Belanda Di Kawasan Pondok Cina Yang sekarang ada di Kawasan Margo City Nah Terus rumah Cimanggis Pokoknya banyak Sejarah-sejarahnya Malah Di depan rumah sakit Harapan itu Ada Tugu Cornelis Castellain Yang diseberangnya tuh Ada Bangunan tua Yang disebut Rumah Presiden Bang Kiwir Pernah Ngongokin Ke Kawasan Depok Lama Ya Buat warga Terkait Asal-usul nama Depok Yang ada beberapa Persi Dari mulain Kisah Prabu Siliwangi Ngedeprok Sambil mandangin Siliwangi Akhirnya menjadi kata Depok Sampai Sejarah Kesultanan Banten Pada waktu itu Pangeran Purba Yang mampir Di daerah Depok Yang akhirnya Pengikutnya Mbak Wujud Beji Ngebangun Pak Depok Kan Atau Pertapan Akhirnya menjadi kata Depok Terus dari Kisahnya Zaman Cornelis Castellain Tuan Tanah Yang membangun koloni Di wilayah Depok Dimana Orang-orang Belanda Orang-orang Depok Yang ada di Belanda Tahun 1950-an Muncullah Akronim kata Depok Terus Ada juga Singkatan dari Depok Daerah Elit Pemukiman Orang Kota Elit Buat yang elit Buat yang setengah elit Kayak Bang Kiwir Nah Itu gitu guys Jadi terlepas Apapun Asal-usul Nama Depok Kita semua Sama-sama Mari membangun Kota Depok Depok Juga dijuluki Kota Petir Terganas Dunia Wow guys Depok dijuluki Kota Petir Gak tanggung-tanggung guys Petirnya terganas Dan berbahaya Dibanding wilayah lainnya Di dunia Wow Hasil peneliti yang Harus petir negatif Mencapai 379,2 Kilo Amper Dan Harus petir Positif Mencapai 451,1 Amper Cukup besar guys Gedung terbuat Dari beton Pun Bisa leluh Rantah Guys Ganasnya petir Di kota Depok Lantaran dipengaruhi Angin lembab Dan angin gunung Dari bukit Barisan Disebabkan juga Adanya angin darat Dan laut Kepulauan Riau Dan Selat Malaka Kandungan besi Di tanah kota ini Juga sangat tinggi guys Menyebabkan Tambaran negatif Lebih tinggi Daripada Tambaran positif Sekian guys Informasi ini Disampaikan Oleh Bang Kiwir Semoga bermanfaat Terima kasih Nah khusus Buat ini Buat warga Depok Dan yang lainnya Mungkin punya Komentar Silahkan komentar Terkait asal usul Nama Depok ini Kita negara demokrasi Bebas bersuara Tapi jangan sampai kebablasan Bebas berpendapat Tapi jangan sampai keliwatan Yang jelas Semua kita kembalikan Ke ahlinya Dan kita boleh Kasih pendapat Tapi pendapat Yang Layak Yang penting Ma Depok Kudu maju Yang penting Ma Madan Dulu Bang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!